Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah, kita lanjutkan bahasan kita tentang Ma'rifatu Nafas yang ke-9, masih menjelaskan tentang pengenalan diri sebagai jalan terbaik menuju walayah, dan kita masih mengulas tentang riwayat dari Imam Ja'far Aswatiq, salamullah alaih, masyarakat beliau pada Qulwan Al-Fasri, bahwa ada tiga agakat ubudiah dalam diri kita. Yang pertama adalah bahwa seorang hamba tidak melihat untuk dirinya dalam apa yang dikaruniakan Allah, pemilikan. Karena hamba-hamba itu tidak ada bagi mereka pemilikan. Mereka melihat harta itu sebagai harta Allah, dan mereka meletakkannya di mana saja Allah memerintahkannya. Dan minggu lalu kita telah menjelaskan tiga tahapan infak, menurut ayatullah Muhammad Ba'kir Tahriri, di mana minggu lalu kita khusus membahas tentang tahapan hakul yakin dalam infak, di mana dalam tahapan itu seorang hamba tidak melihat untuk dirinya sendiri dalam apa yang dikaruniakan Allah padanya pemilikan. Karena memang hamba-hamba itu tidak memiliki apapun. Mereka melihat harta mereka adalah harta Allah. Mereka meletakkannya di mana saja Allah memerintahkan mereka. Dan minggu lalu kita mengutip juga surat At-Tobah ayat 104, Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tawbat hamba-hambanya dan menerima sedekah-sedekah mereka, dan bahwa Allah maha penerima tawbat lagi maha penyayang. Kemudian penjelasan ayatullah Muhammad Ba'kir Tahriri, karena itu dengan pandangan seperti itu, hamba yang telah mencapai maka kakakul yakin itu tidak mencari balasan infak yang ia lakukan. Hamba tersebut tidak melihat dirinya independen dalam infak tersebut tanpa melihat infaknya itu adalah bergantung pada Allah atau perkuatan Allah juga. Bahkan yang menerimanya adalah Allah juga. Sebagai hasil, bukan hanya infak itu tidak sulit baginya, namun demikian, ia adalah yang terdepan atau mendahului yang lain dalam melaksanakan perkuatan ini. Selanjutnya ayatullah Muhammad Ba'kir Tahriri mengutip surat Al-Mu'minun ayat 57-61. Sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut Tuhan mereka. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Tuhan mereka beriman. Dan orang-orang yang dengan Tuhan mereka tidak mempersekutukan. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut. Bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu segera dalam kebaikan-kebaikan. Dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Nah, ayatullah Muhammad Ba'kir Tahriri menggunakan surat Al-Mu'minun ayat 57-60 ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mencet derajat kulirin dalam infak itu mendahului yang lain dalam berinfak. Di sini ada kata Sakun. Dan mereka betul-betul yusari'u nafil khairat bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar wala khawar wala kuwata illa billahil alihil alim. Selanjutnya, Pak Pemirsa Majulah Ijabi TV mudah-mudahan senantiasa ada dalam barok Pak Pemirsa Majulah Ijabi TV Bagaimana sedikit demi sedikit kita mencoba mengarungi derajat-derajat infak dari ilmu liyakin ke ainul liyakin ke hak kulirin. Mungkin ya untuk saya pribadi hal ini serasa tidak mungkin derajat yang manapun tapi paling tidak prinsip alfir prinsipnya mungkin adalah kalau kita tidak mampu melakukan semua lakukan sekecil apapun yang kita bisa jangan tinggalkan sama sekali paling tidak mudah-mudahan Allah mencatat kita dalam kelompok mereka yang ingin berinfad dengan benar sesuai dengan pertunjuk Imam Ja'far Aswatiq salam mula alaih untuk mengenal hakikat bubudiah dalam diri kita. Yang pertama izinkan saya membaca sebuah riwayat dari Tanjang Nabi salallahu alaihi wa alaihi wa salam ini bisa diperoleh juga dalam kitab Mizanul Hikmah yang ditulis atau disusun oleh Ayatullah Muhammad Reis Sahri Bab Sodaqoh kita baca bersama-sama Inna ala kuli muslimin fi kuli yaumin Sodaqoh jadi ini dari Rasulullah salallahu alaihi wa salam beliau diriwetan bersabda sesungguhnya atas seluruh muslim dalam tiap hari Sodaqoh ada yang menerjemahkan sesungguhnya wajib atas seluruh muslim dalam tiap hari Sodaqoh Kila Man Yudiku Zalik para sahabat yang mendengarkan riwayat ini berkata siapa yang mampu melakukan itu Kola salallahu alaihi wa salam bersabda Kanjang Nabi salallahu alaihi wa salam Ima totu kal aga anitarik Sodaqoh wa irsyadukar rojula ilatorik Sodaqoh wa iyadatukal marid Sodaqoh wa amruka bil ma'ruf Sodaqoh wa nahyuka anil mungkar Sodaqoh wa roddukas salam Sodaqoh yang artinya adalah engkau menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah itu adalah Sodaqoh engkau menunjukkan jalan kepada seseorang itu adalah Sodaqoh engkau menjungul orang yang sakit itu adalah Sodaqoh engkau memerintahkan kepada kebaikan itu adalah Sodaqoh engkau melarang terhadap kemungkaran itu adalah Sodaqoh dan yang terakhir dalam hadis ini waroddukas salam Sodaqoh dan engkau membalas salam itu adalah Sodaqoh harta yang lebih tapi setiap muslim itu bisa bersodaqoh dan seharusnya bersodaqoh setiap hari setidaknya membalas salam wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh setidaknya hari itu sudah lepas kewajiban Sodaqoh tentu semakin banyak Sodaqoh semakin baik kemudian riwayat berikutnya dalam misanul hikmah hadis ke 3533 anhusallallahu alaihi wa'alaikum sallam kulu ma'rufin Sodaqoh setiap kebaikan adalah Sodaqoh kebaikan apapun adalah Sodaqoh kita berbuat baik kepada orang tua adalah Sodaqoh kita mengambilkan pasangan hidup kita istri kita atau suami kita segelas air itu adalah Sodaqoh kita membahagiakan anak kita atau cucu kita dengan bermain bersama mereka adalah Sodaqoh tentu dengan niat yang ikhlas karena Allah kemudian dalam riwayat berikutnya dalam kitab misanul hikmah ini anhusallallahu alaihi wa'alaikum juga dari nabi sallallahu alaihi wa'alaikum beliau bersabda amsiklisanaka fa'innaha sodakoh ta soddaku biha ala nafsik maaf maaf ya saya ulang ya amsiklisanak tahanlah lisanmu atau kalau diterjemahkan bisa juga diterjemahkan diamlah fa'annaha karena sesungguhnya menahan lisan itu sodakoh ta soddaku biha ala nafsik yang kau bersedekah dengannya untuk dirimu disini menarik sekali ada sedekah untuk diri kita sendiri yaitu salah satunya adalah menahan lisan kita dari ujapan yang buruk mengendalikan lisan kita dan menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk kalau menurut kitab ayatullah mamad bagkir tahriri ini pembacaannya saya ulangin ada seketika ribu lima ratus tiga puluh empat ini menurut saya kelihatannya lebih benar ini amsiklisanaka tahanlah lisanmu fa'innaha maka sesungguhnya menahan lisan itu sodakoh adalah sedekah tasoddakubiha ala nafsik yang engkau bersedekah dengannya untuk dirimu jadi menahan lisan itu dari ucapan yang buruk itu adalah sodakoh juga ya hari ini kita tidak ada kelebihan harta rasanya sulit untuk bersodakoh maka tahanlah lisan kita dari ucapan yang sia-sia kepada siapapun berikutnya di mizanul hikmah dan ini juga dikutip oleh ayatulah Muhammad Pakir Tahriri dalam kitab beliau the servitude and the reality of knowledge bubu jiyah dan hakikat pengetahuan riwayat ini dikutip juga anhu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tarkus syarri sodakoh meninggalkan kejahatan itu sodakoh jadi kita menahan diri dari tidak berkuat buruk itu juga adalah sodakoh kemudian berikutnya dalam kitab mizanul hikmah ini dari Imam Sotik salam mula alaih beliau bersabda sodakotun yuhib buhallahu sodakoh yang Allah mencintai sodakoh itu apa itu islahun bainan nas idha tafasadu watakorubun bainahum idha taba'adu yang disini artinya adalah sodakoh yang dicintai Allah adalah islah memperbaiki dalam kurung hubungan tutup kurung bainan nas diantara manusia apabila mereka berselisih dan mendekatkan dalam kurung jalinan tutup kurung diantara mereka jika mereka saling menjauh ini dikutip dari Al-Kafi Juz 2 halaman 209 hadis ke 1 kitab ini mengutip dari Mam Sotik juga dari hadisnya sangat mirip tapi dia mengutip dari Biharul Anwar Juz 74 halaman 388 hadis ke 10 ada sedikit perbedaan redaksi semuanya sama yang berbeda disini adalah disini kalau disini digunakan takorubun bainahum iza taba adu maka dalam hiwayat yang dikutip oleh Ayatul Muhammad Bagir Tahriri dari Biharul Anwar digunakan kata-kata watakribun bainahum iza taba adu dan takrib ya takrib membawa mereka mendekat satu sama lain takrib bainahum membawa mereka mendekat satu sama lain iza taba adu ketika mereka menjadi jauh satu sama lain maknanya sama jadi mendamaikan dua pihak yang bertiga ya dan ini disini tidak disebutkan antara dua orang yang beragama Islam tapi pada manusia secara umum Islam bainah memperbaiki hubungan pada sesama manusia secara umum barangkali apa yang dicoba dilakukan oleh Presiden kita Bapak Insinyur Raji Jokowi mencoba mendamaikan Ukraina dan Rusia mudah-mudahan dimasukkan Allah dalam perbuatan ini dan pahalanya mengalir bagi seluruh bangsa kita Allah ma'as sholih alam muhammad wa'ali muhammad nah kemudian nah kemudian dari Imam Jafar As-Satik salam alaih juga yang ini diambil dari Fiyarul Anwar just 74 halaman 388 hadis pertama hadis pertama ini Isma'ul As-Sami min ghari tadok juri soda kotun hani atau membuat orang yang tuli itu mendengar atau kalau ayat Muhammad Fakir Tahriri ini menerjemahkannya di buku ini membuat orang yang tuli itu jadi memahami sesuatu min ghari tadok juri ya tanpa disini diterjemahkan tanpa bergeluh kesah ya atau kalau di bukunya ayat Muhammad ayat Muhammad Fakir Tahriri diterjemahkan tanpa membuatnya kecewa ya jangan sampai apa membuat sedih ya kita mencoba orang tuli mendengar dan dia tetap jangan sampai dia merasa terhina ya soda kotun honey atun adalah sedekah yang mudah jadi dari riwayat-riwayat ini kita bisa melihat bahwa ini adalah hal-hal yang semestinya kita coba lakukan setiap hari kita berupaya sedekah sekecil apapun kalaupun tidak dengan kita tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai hal-hal yang bersifat material ada banyak hal yang bisa dilakukan agar kita termasuk dalam orang-orang yang bersedekah wassalallah ala sayidina muhammadin wa'ali sayidina muhammad mari kita sampaikan pahala dari majelis malam jumat yang mulia ini di malam 22 julijah yang mulia ini pada kanjeng nabi salallahu alaihi wa'ala salam dan ahli yang suci alaihi mussalam juga keluarganya dan duriah beliau dan kepada leluhur beliau alaihi mussalam dan juga pada para nabi para rasul para wali para sidikin para solehin para syuhadak dan para ulama al-mukhlasin al-muhibin bimuhamadin wa'ali tuafirin terkhusus pada seluruh guru-guru kita Allah ya rahmat ustaz jalal dan bunda es dan seluruh guru-guru kita yang lain dan mari kita sampaikan pahala dari majelis ini pada kedua orang tua kita dan keluarga kita handai tolan kita terkhusus juga pada para al-marhumin yang telah meninggalkan kita semua dari ijabiun dari para pecinta lul-baid nabi dan dari seluruh kemuslimin terkhusus pada ayah anda dari Bapak Gai Haji Samsuddin Baharuddin guru kita semua ketua PP ijabi yaitu al-marhum Bapak Haji Baharuddin Bintang Sih dan Allah luaskan kubur beliau dalam kebahagiaan dan beliau beroleh syafat panjang nabi dan keluarganya dan beroleh seluas-luas ampunan Allah dan bergabung bersama panjang nabi dan keluarganya dan orang-orang yang ia cintai termasuk seluruh keluarganya pula mudah-mudahan pahala majlis ini bagi yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan hutangnya yang sakit mudah-mudahan disembuhkan yang mempunyai hajat mudah-mudahan ditunaikan hajatnya yang memiliki kedukaan mudah-mudahan diangkat Allah kedukaannya Allahumma adhil nafi kulih khairin adhol tabihi muhammad dan wa'ala muhammad wa'akhir jamin kulih syarim akhrasta minhu muhammad wa'ala muhammad al-fatihah tasbidu salawat wa'amu salam Allahumma Allahumma salam ala muhammad wa'ali ma'amad wa'ali ma'amad fil-akhirin wa'ali ma'amad wa'ali ma'amad fil-malail a'lam wa'ali Allahumma Allahumma al-fatihah Allahumma Walam aroh Parifni filjinani wajhah Allahumma balih ruha Muhammadin anita hiyatan Kasiratan wassalama Allahumma ahinita ma'ahyaita Alaihi aliyatna fitolib Wa amitnikama matafi aliyatna fitolib Allahumma kunni Walihikal Nijad ibn al-Hassam Salawatukalai wala'apa'ih Bihati sa'ah Fikuli sa'atin waliyan Wakhabidan wakakidan wanasiran Wadalilan wakainan Hatta tuskinahu arto katoan Watumakti'ahu Fihata'wilan Firahmatika ya'arhamarrahimin Subhanallah Rupika Rupil Isyati Amayasifun Wassalamualaikum Walhamdulillahi Rupil Alamin Wastaghfirullahaladzim Wa ma taufiki Ila bila'alaih Wa kaltu'ailahi Nib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rupika 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 Rup